alam sobat wartakotalef.com dimanapun berada saat ini saya sedang berada di tol serpong BSD yang mana ruas tol putus akibat banjir 1 meter bisa dilihat nah sampai selutut tinggi sekali tadi kita lihat ada mobil bak mobil box yang mobil bakali mobil box yang mogok di sini tengah-tengah ini karena kita tadi memaksa melintas di melintas melewati banjir satu setinggi satu meter di gerbang tol sepongnya cukup miris ya jalan tol yang seharusnya menjadi pilihan masyarakat pengendara bebas tanpa hambatan justru terputus karena banjir ada sekitar satu kilo nih ya banjirnya sudah surut-surut masih banjir tadi dengan satu meter cukup tinggi ya saya mau kedalam tapi sepertinya agak dalam ya karena disini saja sudah selutut kalau kedepan lagi bisa-bisa saya juga nggak pakai celana ini karabasa ada kali ya memang yang oh pantes jadi ini yang seringkali dikenduhkan ya jadi ada kali-kali kecil Sabin luap hujan kan luap naik ngurangi jalan tayangin mobil box aja sampai Mongkok bertemu tinggi dan lutut loh tidak bohong tidak mengatakan yang ada sedikit satu meter ketengah bisa lebih satu lebih dari satu meter kita cukup sampai sini aja ya agak bahaya agak gariskan nggak bahwa salinan soalnya truk-truk segini nih yang bisa ngelewati nih ini ada di tol WSD Serpong tangarang selatan ya sahabat PK yang sedang menyaksikan oh cukup tinggi gelombangnya ya akibat lewatan truk tadi ini menuju pintu tol Serpong ya pasti bisa terdengar kereta suara kereta banjir ya nggak main-main akibatnya putus rostol ya ini masuk pintu tol putus banyak kendaraan mogok sudah terabas banjir saja bahaya nih kaki juga agak lengket ya takutlah menjelduk hape jatuh nanti nggak bisa memberi laporan lagi buat sobat PK dimanapun berada tadi memang sekira pukul 16.00 sampai dengan 17.00 waksudnya Barat wilayah kota Tangerang, kota Tangerang Selatan, kota Tangerang memang dibuyur hujan sekira setengah 30 menit sampai 60 menit atau setengah jam sampai 1 jam ya cukup lama tapi hanya deras di 10 menit atau 20 menit awal saja sisanya gerimis yang cukup awet tapi baru berhenti setelah 1 jam tapi kita lihat ternyata dampaknya seperti tadi untuk wilayah permampuan di wilayah kota Tangerang Selatan ini sendiri yang sebelah tol-tol sudah terendam banjir ya sudah banyak warga-warga mengungsi warga mencari perlindungan sangat tinggi karena memang rumah mereka terendam banjir kita lihat ini ada mobil lagi yang memaksa memaksa apa di Derek nih cukup berani dan cukup neka itu dia ya Sobat TK Tribuners semua pemerada pesiter kini saya bersampaikan kepada portawartokotos.com Tribun Sangerang Gilbar Tengkang baru melihat kondisi di luar jalan tol kawasan yang terendam banjir setinggi 1 meter dari Nenggolan suruh polisi atasi banjir jangan cuma minta uang di jalan tol itu ada polisi HPJR ya sudah sedang melakukan bantuan kepada pemilik kendaraan yang membok wuhh derus loh ini halo gelombangnya gelombangnya nantikan update selanjutnya Sobat TK Tribuners pindah kita ke Tribun Tangerang Facebooknya oke itu dia nantikan update selanjutnya selamat sore dan selamat malam dan terima kasih terima kasih